Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 18 Peng ZHI Xiao baru saja mengantar Chan Hang ke tempatnya dan sedang memikirkan kenikmatan tadi, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara ketukan. Dia mengira Chan Hang kembali lagi untuk mengambil sesuatu yang terlupakan, dia segera membukakan pintu. Di bawah sinar bulan, ada seorang yang berdiri dengan wajah seperti es kau peng ZHI Xiao terkejut. Kenapa, kalau bukan aku, lalu siapa? Koma Nona silakan masuk. Yang datang tak lain adalah Mengki Fang. Dia berdandan sangat rapi, baju dan gaunnya berwarna hijau muda. Dia merias wajahnya dengan menor. Kelihatan sangat centil. Mengki Fang tertawa dingin dan berkata, apakah kau berani menolakku dari luar pintu? Dia masuk ke kamar dan duduk di sebuah kursi. Peng ZHI Xiao tampak sangat gelisah. Dia berkata, Nona, sudah malam begini datang mencariku, ada keperluan apa? Apa? Apakah tidak ada perlu maka tidak boleh ke sini mencarimu. Apakah aku tidak boleh duduk di sisi pendekar peng? Boleh, boleh. Nona mau datang ke kamarku, aku merasa bangga. Aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana kau menanggapi hubungan kita? Mengki Fang begitu berani mengatakan semua ini, membuat peng ZHI Xiao gemetar. Dia berkata, Nona, maafkanlah aku, jangan menggangguku lagi. Mengki Fang marah dan berkata, aku yang mengganggumu. Di kantor sini, aku tidak pernah benar. Ayah terus mendesaku, ibu marah kepadaku, kau juga mengatakan bahwa aku telah mengganggumu, Apakah di dunia ini masih ada jalan untukku? Suaranya keras, air mati mulai menetes, benar-benar patut dikasihani. Peng ZHI Xiao tahu apa yang sudah diatur mengjuzong, dia juga tidak mau membuat Nona galak ini menjadi marah. Sekarang dia hanya dalam berdiri, sama sekali tidak ingin melihat wajah yang menangis di depannya. Dia berkata, Nona, hitung-hitung kau berbuat baik kepadaku, jangan. Apakah aku begitu menakutkan hingga mengagetkanmu? Peng ZHI Xiao tertawa kecut dan berkata, sebenarnya Nona tidak menakutkan, Nona adalah seorang gadis lembut dan jujur, baik hati. Tapi aku, pekerjaanku sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu, Nyonya baru. Kenapa kau menghubungkannya dengan ibuku? Ini adalah perkataanku yang sejujurnya, Nyonya sudah berpesan bila aku masih mengobrol dengan Nona, kepalaku akan dipenggal. Kalau begitu, kau takut kepada ibuku? Itu sudah pasti, juga kepada ketua Biao. Tidak, dengarkan aku. Mereka adalah mereka, aku adalah aku. Kalau kau suka kepadaku, kita pergi sekarang juga, kita pergi ke tempat jauh. Di desa, di gunung, atau di hutan aku tidak peduli, asal kau yang memilih tempatnya. Sambil berdiri mengkifang berjalan ke arah peng ZHI Xiao. Wajah peng ZHI Xiao pucat dan berteriak, Tidak, Nona. Mengapa, kau tidak mau? Aku adalah seorang pesilat, aku tidak mempunyai keberanian ini. Sudahlah. Mengkifang membentak, Sepertinya kau tidak menginginkanku lagi, aku bukan orang yang tidak bisa menikah, mengapa harus meminta-minta kepadamu. Tapi bila kau tidak menginginkanku lagi, aku tidak memaksamu tapi kau juga tidak boleh menginginkan perempuan jalang yang bernama Chan Hang itu. Nona ini. Kalau begitu, sepertinya kau memang menginginkan dia? Apakah kau menginginkan siluman rubah itu? Kau takut kepada ayah dan ibuku, tapi kau tidak takut kepadaku, betul kan? Baiklah, kalau kau berani menginginkan Chan Hang, aku akan memenggal kepalamu dan juga dia. Kepala kalian aku kuberikan kepada anjing liar sebagai makanan. Walaupun kata-katanya pedas, tapi dia tidak tahan dengan kepedihan hatinya. Suaranya bergetar seperti hampir menangis. Belum habis kata-katanya, dia sudah membalikan badan dan pergi melangkah keluar. Peng ZHI, Ksiawar melihat sosok belakangnya, dalam hati dia hanya bisa tertawa dengan kecut. Perpustakaan Mengjul Zong. Sudah malam di sana belum memasang lampu, hanya ada sinar bulan yang masuk dari jendela. Pintu tidak ditutup, ada bayangan orang yang sedang bersembunyi dan masuk. Dengan suara kecil dia memanggil, Chuan Besar, apakah kau menyuruhku kemari? Yang berkata adalah Chan Hang. Dia berdiri di pintu, dia tidak mengunci pintu juga tidak berjalan masuk. Mengjul Zong berdiri dan berkata, Betul sayangku, kemarilah. Tidak, aku tidak mau. Dengan manja dia berkata, kau berbohong kepadaku, apa yang kau katakan semua tidak ada kenyataannya. Sejak kapan aku berbohong kepadamu? Mengjul Zong mengambil kertas yang diberada atas meja dan berkata, Lihatlah, semua sudah aku siapkan. Itu adalah cek sesuai dengan jumlah yang kau inginkan. Metu Chan Hang menjadi bercahaya. Kegembiraannya terlihat di wajahnya, dia ingin memeluk Mengjul Zong tapi segera menghentikannya. Begitu dia agak tenang dia berkata, apakah karena uang ini, maka kau menyuruhku kemari? Tidak, aku dengar dari pengurusan kau tidak pergi ke sana untuk mengambil lobat. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa kau sudah hamil tiga bulan, kau menginginkan apa lagi? Dengan manja Chan Hang berkata, bukankah kau mengatakan aku boleh melahirkan seorang putra untukmu. Aku minta Jem Si, katanya kali ini anaknya adalah anak laki-laki, aku tidak tega menggugurkan dia. Dengan terkejut Mengjul Zong berkata, tidak boleh. Katanya kau adalah ketua Biao. Dengan tersenyum Chan Hang berkata lagi, bukankah aku sudah mau menikah dengan si marga peng itu? Anggaplah ini adalah anaknya, dia tidak akan tahu, kalau dia tahu juga tidak apa-apa. Dia hanya seorang pegawai, dia tidak akan bertanya macam-macam. Chan Hang menutup pintu, sambil bicara dia masuk ke dalam kamar. Mengjul Zong mendekat dan memeluk. Dia tertawa dan berkata, sayang, aku tidak tahu kau mempunyai ide ini. Aku belajar dari tuan besar. Belum habis berkata, dua bibir saling menyatu, memeluk, meraba dua tubuh bergetar. Bersama, nafasnya pun terengah-engah. Pada saat itu terdengar ada suara yang berbunyi, kemudian terlihat ada cahaya lampu. Lilin pun dinyalakan. Siapa? Mengjul Zong membentak, tapi tidak ada yang menjawab. Saat ketua Biao beristirahat, siapapun tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangannya, apalagi. Hal ini membuat Mengjul Zong menjadi marah, dia tidak mau meninggalkan tubuh yang lembut itu, tapi begitu melihat orang yang datang itu dia kaget bukan kepalang. Di bawah sinar Lilin tampak bayangan seseorang. Berbaju ungu, rambutnya digelung, wajahnya cantik dan juga anggun, tapi dingin seperti es. Dia adalah hawasan Zee Feng. Duk Siang Jun berdiri dalam di sana, sama sekali tidak bicara sepatah katapun. Wajahnya pucat, kedua matanya bersorot menghina. Chan Hang terkejut sampai rohnya terasa sudah tidak menempel di tubuhnya. Dia gemetaran, dengan cepat dia memakai baju dalamnya, dia segera turun dari tempat tidur dan berlutut. Dia berkata, Nyonya, aku minta ampun, aku. Aku tidak menyalahkanmu, dia adalah tuan besarmu, cepat pakai baju dan keluar dari sini. Suaranya dingin membuat orang merasa lebih terkejut. Tapi begitu Chan Hang mendengar perkataan Nyonya-nya, dia merasa senang dan berkata, terima kasih, Nyonya. Kemudian dia bangun untuk berpakaian, dia berkata, Nyonya, hamba pergi dulu. Dia seperti anjing yang lewat di sisi Duk Siang Jun. Dia takut bila Duk Siang Jun akan membunuhnya dengan jurus telapaknya, sesampainya di depan pintu. Dia tidak melihat ada gerakan apapun, hatinya baru merasa tenang. Duk Siang Jun menahan kemarahan, dia duduk di sebuah kursi, dengan pelan dia bertanya, Chuan Besarku, ada apa ini, katakanlah alasanmu. Tubuh Meng Juzong yang tadinya masih bergejolak, sekarang menjadi dingin, dingin sekali. Walaupun dia sudah memakai baju, tapi badannya masih gemetar. Dia berkata, istriku, Chuan Hong, jangan sebut namanya lagi, dia adalah seorang pelayan, mengapa dia berani masuk ke perpustakaanmu? Ini, Juzong, kita menjadi suami istri sudah 20 tahun lebih, putera-putri kita sudah dewasa, tidak disangka kau bisa melakukan perbuatan seperti seekor anjing. Istriku, aku, Duk Siang Jun tidak mau mendengarkan pembelahannya. Dengan marah dia berkata, dulu guruku mengatakan bahwa kau bukan orang baik tapi aku selalu membelamu, karena dia marah sehingga meninggalkan dunia persilatan. Ini semua salahku, aku sangat menyesal. Sudahlah semua sudah terjadi, akhirnya aku sendiri yang melihat semua ini, inilah karma. Terus terang masing-masing orang memiliki keinginan, aku tidak ingin memaksamu lagi, rumah ini aku berikan untukmu, aku akan mencari guruku. Sambil menangis dia bicara seperti itu, kemudian dia berdiri dan segera melangkah pergi. Istriku. Mengju Zong menangis dan menarik lengan baju istrinya. Dia berlutut dan berkata, istriku, aku bersalah, demi pernikahan kita yang sudah berjalan lama, maafkanlah aku. Duk Siang Jun menarik nafas dan berkata, sungguh memalukan. Dia pergi begitu saja, mengju Zong terpukul dan duduk kembali di kursi. Lama dia terdiam melamun juga terkenang masa lalunya. Gunung Kong Dong. Pemandangan di sana sangat indah, hutan rimba menutup langit membuat gunung ini terlihat bertambah indah, air yang jernih mengalir melewati kaki gunung. Tampak ada seorang biksu muda kecil, dia sedang memiku lair sambil bernyanyi menuju ke atas gunung. Wajahnya tampan, bajunya berwarna abu, dia adalah biksu Kuil Wanda Oging, murid generasi kedua dari biksu Wangsi, bernama Yuan Ming. Nama biasanya adalah Meng Ju Zong. Dia sudah tinggal di kuil Wanda Oging sudah enam tahun dan dia menjadi murid diksu Wangsi selama empat tahun. Walaupun dia sudah menguasai Zui Hun Duo Ming Gian Fa dengan lancar, tapi dia tetap harus menanggung pekerjaan berat. Memiku lair untuk air minum generasi kedua. Air mengalir melewati Wanda Oging, tapi ketua Kongjang atau pemimpin selalu menginginkan air dari metu air Wong Long untuk membuat teh, karena itulah dia mengambil air dari gunung itu dan ini adalah pekerjaan Yuan Ming. Ini sebenarnya pekerjaan yang melelahkan, tapi karena sudah terbiasa dia tidak merasa lelah. Apalagi sekarang dia sedang merasa senang. Setiap pagi dia bangun pagi dengan senang membawa ember kosong yang besar kemudian naik ke atas gunung. Walaupun di gunung banyak tanjakan yang terjal, tapi dia tetap berjalan seperti melayang. Ada suara nyanyian mengikuti arah angin bertiup, suaranya merdu dan enak didengar. Yuan Ming dengan cepat mencari sumber suara itu, dia sudah melihat di balik pepohonan ada empat orang biksuni yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Salah satu dari mereka naik ke atas pohon penus yang besar dan sedang mematahkan kayu yang sudah mati yang berada di pohon itu. Di bawah pohon ada seorang biksuni kecil sedang menunjuk tempat kayu yang mati. Dia berteriak, kakak Xuan King, kayu itu sudah kuning, apakah itu sudah mati? Bisakah kau mematahkannya? Biksuni yang bernama Xuan King, Yuan Ming mengenalnya. Sudah beberapa bulan ini, mungkin karena bantuan Tuhan, Yuan Ming mengenal dia adalah nona Xuan King dari King Sui Guan. Yuan, juga tahu bahwa nama aslinya adalah Hon Woon Yang. Perkenalannya dengan biksuni Xuan King adalah kebetulan saja, pada saat itu adalah siang hari, biksu wongsi baru saja pulang dari kota. Yuan Ming tahu bahwa gurunya menyukai kebersihan, setiap kali pulang dari luar, dia pasti ingin mandi. Dia membawa dua ember kosong untuk mengambil air dari sungai Ying. Tolong, tolong dari kejauhan ada yang berteriak minta tolong. Suaranya datang dari dasar Jinghi, sungai. Yuan Ming segera berlari ke arah suara itu, hanya dalam waktu sekejap dia sudah tiba di sana. Dia melihat di pinggir sungai hanya terdapat sebuah umber kosong, yang satu lagi sudah terhanyut air sungai. Di sungai tampak seseorang yang kadang muncul ke atas air, kadang tenggelam. Dia berteriak minta tolong, dia adalah seorang perempuan. Seorang biksu tidak boleh dekat dengan perempuan, apalagi menolong orang yang terhanyut, aku pasti akan menyentuh tubuhnya. Tapi menolong orang adalah mengumpulkan pahala tujuh tingkat, apalagi seorang biksu harus berbuat baik, masa melihat orang dalam keadaan bahaya tidak menolongnya. Meskipun dia laki-laki atau perempuan, anggaplah dia yang memang harus ketolong. Beberapa pikiran seperti kilat melintas di dalam otaknya, dia hanya ragu dalam waktu singkat sudah meletakkan gentong kosong dan langsung meloncat ke dalam air, melewati arus sungai yang deras, mengeluarkan tangan kanannya, mencengkram leher orang itu dan berteriak, Jangan takut, aku akan menolongmu. Dia mencengkram leher baju orang itu dan berenang kembali ke tempat tadi. Orang yang tenggelam, bila tangannya berhasil memegang sesuatu pasti akan dicakarnya. Karena dia memiliki insting ingin bertahan hidup dan bernafas, perempuan itu juga mengeluarkan kedua tangan. Kaki Yuan Ming dipegangnya erat-erat dan tidak dilepaskannya lagi. Yuan Ming sudah masuk Wandaogong selama beberapa tahun, dia terbiasa berenang di sungai Jing. Berenang atau menyelam tidak masalah baginya tapi menolong orang yang tenggelam, dia sama sekali tidak berpengalaman. Sekarang kakinya ditarik dan dipeluk oleh perempuan itu, bagaimana dia bisa berenang? Cepat, cepat, lepaskan aku, aku akan menarikmu ke darat. Dia berteriak, mungkin perempuan itu tidak mendengar kata-katanya dan tetap tidak dilepaskan. Air sungai Jing mengalir dengan deras, apalagi di daerah sana adalah daerah paling deras, kelihatannya mereka berdua akan tenggelam. Yuan Ming melepaskan tangan yang mencengkram leher baju perempuan itu dan dengan sekuat tenaga melepaskan kedua tangan perempuan yang masih dengan sekuat tenaga memeluk kakinya. Tapi apa boleh buat, pelukannya begitu kuat, terpaksa Yuan Ming dengan cepat menotok na di tangan perempuan itu. Kedua tangan yang ditotok itu menjadi lemas, dia kembali memegang kerah baju perempuan itu dan menariknya ke darat. Sesampainya di darat, Yuan Ming baru melihat bahwa yang dia tolong adalah seorang diksuni yang cantik dan baru berusia 16-17 tahun. Karena dia telah minum air sungai terlalu banyak, dia pun pingsan. Meta, terpejamkan, terlihat bulu matanya yang panjang. Dari balik bajunya yang basah terlihat tubuhnya yang langsing dan montok. Badan yang begitu indah. Karena perutnya sudah terisi oleh banyak air sungai, maka terlihat sedikit buncit. Dia hanya bengong, bajunya yang basah pun lupa diperasnya. Bayangan dari orang yang barusan dilihatnya seperti perpustakaan yang membuat debu-debu yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam beterbangan seperti tertiup angin. Selama beberapa tahun debu yang menumpuk di dalam hatinya dan selama beberapa tahun ingatannya yang dulu, sekarang muncul dan mengambang, mengantarkannya ke dunia nyata. Apakah Tuhan yang mengatur semua ini? Atau hanya kebetulan? Mengapa dalam dua macam kehidupan ini, ada wajah yang hampir sama? Walaupun warna kulit dan baju tidak sama, tapi itu pun sulit dibedakan apalagi bulu matanya yang panjang, begitu matanya terbuka, dia bisa bicara. Enam tahun yang lalu, waktu seperti panah begitu cepat lewat di depannya, walaupun berlangsung seperti itu tapi itu pun seperti sangat lama, sekarang dia mengenang kembali perasaan itu, rasanya baru kemarin terjadi. Karena wabah, ayah dan ibu secara berturut-turut meninggal. Demi ayah ibunya supaya tenang di dalam kubur, dia menjual tenaganya menjadi tukang pikula buku di Tian ZHU. Karena dia rajin dan memiliki tenaga yang besar, maka dia sangat disayang oleh pengurus keluarga ZHU juga Tuhan ZHU. Walaupun hanya menjadi pelayan, tapi dia tidak kekurangan makan ataupun pakaian, hidup pun terasa tenang. Kalau saja Tuhan ZHU tidak mempunyai putri manja dan bersikap semaunya, maka tidak akan terjadi sesuatu peristiwa. Nona ZHU berumur 16 tahun, seorang gadis yang sudah cukup untuk dinikahkan tapi entah mengapa, Nona ZHU akrab dan dekat dengannya. Awalnya Nona ZHU sering mencari alasan menyuruhnya mengerjakan sesuatu, tapi semakin lama dia menjadi glenit atau mengatakan kata-kata cabulu untuk menggunanya. Waktu itu Meng Juzong baru berusia 13 tahun, dia tidak begitu paham mengenai masalah cinta dan mencintai. Walaupun Nona ZHU tidak berbeda jauh usianya dari usia Meng Juzong, tapi dia sudah mengerti tentang lawan jenis dan menginginkan kelembutan dari lawan jenisnya. Dia tahu yang akan menjadi suaminya adalah orang yang sangat kaya tapi laki-laki itu bungkuk dan sering sakit-sakitan. Umurnya pun sudah 30 tahun, dia melihat Meng Juzong yang tampan dan juga masih muda, dia ingin Meng Juzong bisa memenuhi hasratnya. Perasaan terpendam benar-benar melahirkan tenaga yang tidak terbayangkan, perasaan ini membuat Nona ZHU terlihat bodoh dan kebingungan, bahkan lupa dengan identitasnya sendiri. Membuat Meng Juzong mabuk ke payang dan tidak bisa menguasai dirinya lagi. Akhirnya perbuatan mereka diketahui juga oleh orang-orang. Karena keburukan dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh orang luar, Meng Juzong harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya ini. Chuan ZHU mengikuti peraturan di rumah, Meng Juzong dipukul hingga terluka parah, sebisa mungkin hingga pingsan dan mati. Semua orang mengira dia sudah mati dan melemparkan mayatnya keluar kota. Mungkin dia memang tidak harus mati. Biksu Wang Su yang kebetulan lewat di sana membawanya pulang ke Wandaogong. Setelah agak lama melamun, Yuan Ming merasa dia harus mengeluarkan air dari perut Biksuni itu. Bila terlambat menolong, dia akan mati karena kekurangan nafas. Segera dia memeluk Biksuni itu, lalu wajahnya diletakkan di atas sebuah batu dan kedua tangannya memijat pinggang Biksuni itu. Air yang tertelan tadi segera keluar dari mulutnya. Hanya dalam waktu sekejap dia mulai siuman. Pertama tubuhnya yang bergerak kemudian dia mengigau, Guru. Karena Yuan Ming belum pernah menolong orang, dia merasa sangat senang. Dia berkata, Biksuni kecil, apakah kau merasa agak baik kan? Biksuni itu membalikan badannya, dia ingin duduk. Tiba-tiba dia melihat Yuan Ming dengan jelas dan berteriak, kau, kau siapa? Kau mau apa? Dia merasa mengenal orang itu, dia juga mengetahui bahwa tubuhnya basah dan dia segera mengerti dengan keadaan sebenarnya. Apa yang telah terjadi, dia merasa malu dan bertanya, apakah kau yang sudah menolongku? Dia sekarang sudah teringat kembali dengan musibah yang menimpannya, gentong kayu terlepas dari kaitannya, dia mencoba mengambilnya dari sungai, tapi malah dia sendiri yang tercebur ke dalam sungai. Meng Juzong ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak bisa membuka mulutnya, akhirnya dia hanya mengangguk. Biksuni itu berdiri dan membereskan bajunya, dia berkata, terima kasih kau sudah menolongku, aku permisi pulang. Kita adalah sesama murid Buddha, tidak perlu merasa sungkan. Yuan Ming baru teringat bahwa gurunya masih menunggu air untuk mandi. Dengan cepat dia berkata, aku sudah keluar cukup lama, aku takut keuruku marah, aku pun permisi. Baru berjalan beberapa langkah, di belakang ada yang berkata, biksu kecil, silakan. Aku. Dia berhenti dan membalikan badan, baru dia sadar di sana adalah sisi sungai yang sangat curam. Dia adalah seorang perempuan lemah, biasanya perempuan sulit untuk memanjat apalagi dia sudah terendam air sungai cukup lama, dia pasti tidak kuat. Bagaimana dia bisa pulang? Dia ragu, tadinya dia menolong orang karena terpaksa bersentuhan tubuhnya, sekarang bila dia membantu lagi, maka dia akan menyentuh tubuh. Biksuni itu, setengah memapah, dia berjalan di sisi sungai yang curam. Memapah tangannya yang seperti tidak bertulang, badannya lembut dan lemah. Hati Mengjuzong terasa kacau, dia berharap di sisi jalan sepanjang sungai ini semakin curam dan selama-lamanya tidak akan sampai di tempat tujuan. Tapi akhirnya dalam waktu sebentar mereka sudah sampai, dia melepaskan tangan Biksuni itu tapi dia sedikit bingung. Biksuni kecil itu berteriak lagi, gentong kayu, gentong kayuku hanya tinggal satu, bila diketahui guru, dia akan. Dia menangis, air mati mulai menetes, Mengjuzong melihat Biksuni itu bertambah cantik. Dia seperti menjadi bodoh, dia ingin menolongnya dengan sekuat tenaga, tapi apa yang dia bisa lakukan? Tiba-tiba dia melihat ukuran gentong kayunya dengan gentong kayu milik Biksuni itu sama, dia berkata, Jangan takut, gentong kayuku boleh kau pinjam dulu. Apakah bila gurumu tahu, kau pun akan terkena marah? Gentong air yang aku sering pakai ada beberapa buah, kau jangan merasa khawatir. Yuan Ming memiku lair, tangan kanannya mengangkat satu gentong, lalu mengantar Biksuni kecil itu sampai di depan di King Sui Guan, kemudian dia kembali lagi ke Wanda Ogong, mengambil gentong air baru mengambil lair ke sungai. Hatinya merasa senang karena tadi sewaktu mereka akan berpisah Biksuni itu dengan malu-malu memberitahu bahwa dia bernama Ksuan King. Semenjak itu setiap kali mengambil lair dia selalu pergi pagi-pagi dan pulang sangat terlambat. Dia mengharapkan bisa bertemu dengan Ksuan King, tapi dia selalu kecewa. Jika secara kebetulan bertemu, dia hanya akan tertawa malu dan mengobrol dengannya satu-dua kata tapi ini pun sudah membuat hati Yuan Ming berbunga-bunga, sepertinya hari terasa lebih tenang, angin pun berhembus lembut. Saat yang membuatnya senang adalah dia memberitahukan nama aslinya, dia bermargahan dan bernama Wuniang. Yuan Ming pun memberitahu nama aslinya. Ada suara tawa yang membangunkan Yuan Ming dari khayalannya, terdengar Ksuan King berkata, Kau kira aku tidak bisa mematahkan kayu ini? Hanya sekali pukul kayu itu pasti patah, apakah kau percaya? Biksuni kecil itu tertawa dan berkata, Kaka berhasil menguasai telapak piya-pia, semacam alat musik, sebanyak 50%. Aku mendengar guru bercerita hanya aku belum pernah melihatnya. Bila sekarang kakak bisa memperlihatkannya, kami bisa melihatnya dengan puas. Baiklah, sekarang kalian lihat. Ksuan King mengangkat tangannya dengan tenaga penuh kayu yang sudah mati itu pun segera patah. Ilmu yang bagus, Yuan Ming melihat dari kejauhan, dia kagum dan juga memuji. Kayu berjatuhan, tapi ada sesuatu yang keluar dari hutan babi-hutan. Babi itu terdiam sebentar kemudian membalikan badan seperti mengamuk. Kemudian berteriak dan menyerang ke seorang biksuni kecil. Hal ini terjadi begitu tiba-tiba, biksuni kecil itu terkejut dan berdiri mematung. Ksuan King juga kaget, dia melihat adik seperguannya berada dalam bahaya, dia meloncat dari atas pohon dan mengeluarkan serangan dan mengenai pantat babi-hutan itu. Babi-hutan itu tidak begitu besar, dia dipukul hingga berguling dan berteriak berlari masuk kembali ke dalam hutan. Biksuni-biksuni itu melihat babi-hutan masuk ke dalam hutan, mereka sangat senang. Dengan tertawa mereka mengelilingi Ksuan King dan tertawa, kakak tertua, kau benar-benar hebat, babi-hutan pun takut kepada pukulanmu. Tapi Ksuan King seperti tidak menyukainya pujian mereka, dia terdiam kemudian berkata, adik-adik, babi-hutan binatang yang galak yang tadi itu hanya yang kecil, sekarang setelah dirugikan, kelak babi-hutan besar akan datang untuk membalas dendam, lebih baik kita cepat pulang. Biksuni kecil itu tertawa dan berkata, kakak jangan mengagetkan kami, babi-hutan bukan orang, mana bisa dia mengerti tentang balas dendam? Bila kalian tidak percaya, sudahlah. Tapi kayu yang kita ambil sudah cukup, mari kita pulang. Tidak jawab Biksuni kecil itu, guru sedang pergi. Kakak, lebih baik hari ini kita main dulu. Ksuan King terlihat ragu kemudian dia berkata, aku takut. Yuan Ming takut bila dia melihat terlalu lama, keadaannya akan diketahui, dia menarik nafas dan membawa gentong kembali ke atas gunung, hanya beberapa langkah hatinya seperti kehilangan sesuatu, dia membalikan badan lagi untuk melihat. Mengjuhau dengan cepat mengisi air dan menelusuri jalan yang tadi dia lewati, karena berjalan turun gunung maka itu dia bisa berjalan lebih cepat. Baru saja memutari satu gunung, tiba-tiba dia mendengar lagi suara ribut. Suara ini seperti campuran suara perempuan berteriak dan suara babi hutan mengamuk. Celaka. Mengjuzong segera berlari ke depan, ternyata benar apa yang dia perkirakan. Dari jauh dia melihat ada seorang Biksuni kecil memanjat pohon kecil, dia berteriak karena di bawah pohon ada dua ekor babi hutan yang sedang menggigit pohon itu dengan giginya yang tajam. Babi hutan yang lain kira-kira sebanyak 5-6 ekor seperti yang sudah gila, mereka berteriakan. Mereka menyerang tiga Biksuni lainnya, mereka bertiga bisa ilmu silat tapi mereka tidak membawa senjata, mereka memakai kayu untuk dijadikan pedang. Dua Biksuni lagi tidak bisa silat, kayu pun tidak berguna. Mereka sudah kalang kabut, untung mereka bisa ilmu meringankan tubuh baru bisa lolos dari keadaan yang berbahaya ini. Hanya Ksuan King yang lebih tua, juga bisa menjadikan kayu sebagai pedang. Tapi dia diserang oleh tiga ekor babi hutan. Dia diserang karena dia melindungi adik-adik seperguruannya. Yuan Ming segera meletakkan gentong kayu, berlari dan berteriak, Kawan, jangan takut, aku datang menolong. Dia berlari. Pikulan gentong diajadikan pentungan, segera menyapu babi hutan yang berada di sisi Ksuan King. Babi hutan adalah binatang bodoh tapi dia bisa mendengar, dia tahu ada yang datang. Babi itu ingin melarikan diri tapi terlambat, pentungan sudah mengenai leharnya. Karena kesakitan, babi itu lari ke tempat jauh. Dua ekor babi hutan lainnya melihat temannya diserang hingga terluka. Mereka meninggalkan Ksuan King dan mulai menyerang Yuan Ming. Ksuan King melihat Yuan Ming datang, hatinya menjadi lebih tenang. Pukulannya pun lebih mantap. Sebuah kayu mengenai mati babi itu, karena kesakitan babi itu berteriak dan kabur. Yuan Ming melihat dua ekor babi menyerangnya, Dia terkejut, karena terlambat menghindar, bajunya digegit dan sobek. Tapi bersamaan dengan itu dia juga berhasil memukul babi itu dengan kayu dan mengenai pantarnya. Babi pun berteriak dan melarikan diri. Babi yang lain pun sudah berlarian hingga tidak meninggalkan jejak. Hutan kembali sepi lagi. Matahari yang berwarna merah sudah tenggelam masuk ke dalam gunung, hanya menyisakan awan yang berwarna merah. Para biksuni kecil itu berkumpul dan memberi hormat kepada Yuan Ming, Terima kasih sudah menolong kami. Yuan Ming diam-diam melihat wajah Ksuan King yang berkeringat, Dia menjawab, ini adalah kewajiban seorang umat Buddha. Biksuni-biksuni melihat dia yang malu-malu, Mereka bersamaan tertawa membuat wajah Yuan Ming bertambah merah. Kalian mungkin masih terkejut, aku akan mengantar kalian pulang. Yuan Ming melihat Ksuan King, Waktu itu Ksuan King pun sedang melihat ke arah Yuan Ming, Dua pandangan bertemu segera keluar percikan api asmara. Mereka sama-sama menunduk. Salah satu dari biksuni itu melihat mereka berdua yang malu-malu, Dia berkata, Dia ingin mengantar kita, Kita harus merasa senang. Adik-adik, mari kita pergi. Dia sengaja memanggil adik-adik, Tapi tidak memanggil kakak seperguruannya. Mereka sudah tahu, Walaupun mereka tidak berbicara tapi mereka tertawa dan terburu-buru pergi meninggalkan mereka berdua. Ksuan King berkata, Kakak Yuan Ming, Terima kasih, Kau sekali lagi menolongku. Adik Wonyang. Begitu memanggil, Wajah Yuan Ming sudah memerah karena malu. Sewaktu dia bermimpi kadang dia juga sering meneriakan namanya, Tapi hanya hari ini dia baru berani mengatakan langsung di depan Ksuan King. Yuan Ming berkata, Kita tidak perlu merasa sungkan, Siapapun yang melihat kejadian itu, Pasti akan menolong, Apalagi.